Intro Cek 1d3, 1d3 Oke bro, balik lagi sama gue nih Bang Ojan, tukang jengkol Gimana bro, sama Bang Ojan bosan kagak? Ya pasti lah, soalnya hampir tiap hari itu pasti ketemu Sebenernya video yang sekarang itu udah mau Ojan upload kemarin Tapi karena videonya melanggar kebijakan youtube Jadi secara terpaksa harus Bang Ojan hapus dan Bang Ojan buat yang baru Nah video yang kemarin itu harus pengguna yang berusia 18 tahun ke atas baru bisa nonton Jadi video gue itu udah kayak video bokap kayak gitu bro Topik hari ini masih sama ya seperti topik video yang kemarin Yaitu membahas tentang modu mejis untuk tempe bacem Di sini Bang Ojan belum menggunakan modu mejis tersebut Dan kita tes performanya di game mobile legend Ingat ya bro, modu mejis ini gak hanya support untuk game aham aja Tapi bisa kalian gunakan juga untuk domain game pubg, free fire, genshin, codm, dan masih banyak lagi game-game online yang lainnya Untuk skor yang gue dapat tanpa menggunakan modu mejis tersebut Sekitaran angka 76 Ini angka yang bener-bener kecil banget bro So modu mejis ini ternyata gak hanya support untuk dadar gulung aja bro Tapi sudah support juga untuk telur ceplok, telur dadar, lumpia basah, dan tahu gejerot Jadi modu mejis ini termasuk modu mejis universal Tapi tidak bisa kalian gunakan di android 11 Perlu dicatat ya bro, kalau misalkan modu mejis ini hanya support di mejis manager versi 19.3 Sampai mejis manager versi 20.3 Jadi tidak akan bisa kalian pasang di mejis manager versi 20.4 Ataupun mejis manager versi 21 Oke sekarang kita buka modu mejisnya Di sini ada modu mejis GPU performance beta 2 Ini sudah gue perbaiki ya Dan di sini juga ada aplikasi helix engine Dan di bawahnya ada helix engine addon Dari mulai versi 4 sampai versi 10 Nah di bagian helix engine addon itu kalian harus milih salah satu Mau versi 4, mau versi 5, 6, ataupun versi 10 Itu bebas-bebas aja Perlu diingat ya bro Di bagian modu mejis helix engine addon Gak boleh kalian pasang lebih dari satu Apalagi kalian pasang semuanya Kalau misalkan semuanya kalian pasang Dijamin android kalian bakalan jadi dadar gulung Cuma telat ngangkat Atasnya bening, bawahnya gosong Gitu bro Oke buat kalian yang masih bingung Gimana sih cara download aplikasi helix engine Nah kalian akses aja link yang ada di kolom deskripsi Nanti kalian akan diarahkan ke link hda Kemudian kalian gulir aja ke bawah Kalian temukan aplikasi helix engine Kalau misalkan sudah ditemukan Cukup kalian tap aja download Jika sudah selesai Kalian bisa gulir lagi ke bawah Nanti kalian akan melihat modu mejis helix engine Nah disini ada dari versi 1 sampai versi 10 Boleh kalian download semuanya Boleh kalian download satu aja Tapi yang dipasang hanya satu Oke bambang gimana udah paham cara downloadnya Oke sekarang kita lanjutkan Hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah Benar sekali Nyabun Nah habisnya bun Kalian buka aplikasi magis manager Kemudian kalian pasang modu mejis helix engine addon Modu mejis yang gue pakai adalah Ada busi box, ada mejis height, universal safety net, dan ada iddns Nah modu mejis ini tidak bentrok dengan modu mejis dns Modu mejis thermal, modu mejis unlock fps, dan gms-dos Dari keempat modu mejis tersebut Bisa kalian gabungkan dengan modu mejis ini Tapi jangan kalian gabungkan dengan modu mejis all-in-one Ingat ya bro, modu mejis thermal nya harus thermal only Nggak boleh thermal all-in-one Contohnya modu mejis aurocks, modu mejis jirak Itu kan modu mejis thermal Tapi di dalamnya masih ada tweak-tweak yang lainnya Kalau misalkan kalian gabungkan, bisa bentrok Dan untuk di bagian modu mejis gpu performance Nggak perlu menggunakan versi 8 juga, nggak apa-apa Kalian mau menggunakan versi 5, versi 6, versi 7, atau versi 170 Kalau memang ada, nggak apa-apa Oke, untuk modu mejisnya sudah terpasang Disini gue menggunakan helix engine versi 10 JT mode versi 4 Dan gpu performance versi 8 beta 2 Kalau misalkan sudah, sekarang kita restart android nya bro Oke bro, kalau misalkan foto beda dari cantik yang bangkit dari gubur Sudah muncul, artinya hp nya sudah nyala Sekarang kita buka aplikasi mejis manager Kemudian kita cek safety net nya berubah menjadi merah Atau masih tetap hijau Dan modu mejis ini aman, tidak merubah cts menjadi merah Dan untuk modu mejisnya sudah terpasang dengan aman Sekarang kita install aplikasinya seperti biasa Kita memasang aplikasinya manual ya, jadi tidak berikut dengan modu mejis Pertama kita buka dulu aplikasi road explore Kemudian kita pasang aplikasinya seperti kita memasang aplikasi pada umumnya Nah, modu mejis ini tidak akan membuat akun game kalian terkena banner Jadi masih aman-aman saja bro Soalnya modu mejis ini bukanlah modu mejis plugin Ataupun untuk merubah grafik Tapi untuk meningkatkan performance dari dadar gulung kalian Oke, untuk tampilannya disini ada 4 icon Yaitu ada dashboard, ada app, ada profile, dan ada more Di bagian app ini adalah aplikasi-aplikasi yang sudah terpasang Atau sudah terinstall Ini hanya masukkan dari bang ojan aja ya bro Kalau misalkan kalian bermain game nih Nah, gamenya itu grafiknya lumayan tinggi Kalian jangan terlalu banyak memasang aplikasi Hitung-hitung buat menghemat RAM yang ada di android kalian Biar tidak terlalu ngelag Oke, nah untuk fitur yang selanjutnya adalah profile Nah, ini adalah profile mode Nanti kalian setnya disini Disini ada mode battery, balance, dan ada mode performance Nanti bakalan gue jelaskan di menit yang selanjutnya Kemudian di bagian fitur more Kalian klik aja preference Dan kalian aktifkan ketiga centang sesuai yang ada di video Oke, jika sudah selesai kita balik lagi ke profile Disini ada hemat baterai, ada balance, dan ada performance Yang pertama kita set adalah hemat baterai Nah, disini kan ada clutters 0 dan ada clutters 1 Itu artinya androidnya 2 cpu Kalau misalkan android kalian 1 cpu, berarti kalian hanya mempunyai clutters 0 saja Dan tidak mempunyai clutters 1 Di mode baterai, kalian ubah governor nya bro Bisa kalian ubah ke on demand, bisa kalian ubah ke power safe, bisa kalian ubah juga ke konservatif Kalau misalkan menurut gue, governor paling cocok dan paling bagus untuk hemat baterai adalah konservatif Tapi itu sih tergantung selera masing-masing Oke, setelah pemilihan governor Kalau misalkan kalian mempunyai 2 cpu Jangan lupa di bagian clutters 1 juga, kalian ubah bagian governor nya dan kalian samakan dengan clutters 0 Oke bro, sekarang kita ke mode balance Di mode balance, kalian cukup merubah governor nya saja Kalian bisa ubah ke interaktif ataupun ke on demand Tapi kalau misalkan saran gue nih, kalian pilih aja interaktif Dan kalian samakan dengan clutters 1 Jika sudah selesai, kita lanjut ke mode performance Nah di mode performance, kalian ubah governor nya menjadi performance Ingat ya, kalau misalkan android kalian mempunyai 2 cpu, kalian samakan clutters 0 dan clutters 1 Dan di bagian minimum cpu frekuensi, kalian ubah ke max Atau kalian turunkan aja 1, tidak apa-apa Tapi kalau misalkan pengen lebih enak, kalian ubah aja ke max Dan di bagian gpu juga harus kalian samakan dengan cpu Oke sekarang kita setting di bagian clutters 1 bro Ini harus sama dengan clutters 0 ya Kita ubah di bagian minimum cpu frekuensi Kita ubah ke max Tapi kalau misalkan android kalian tidak mau terlalu panas, kalian turunkan 1, tidak apa-apa Kalau misalkan sudah selesai, kita pergi ke app Dan kita cari game nya Ini tidak hanya support untuk satu game saja Tapi kalian bisa mainkan untuk game PUBG, Free Fire, COD, Genshin, dan game-game online yang lainnya Ternyata tidak hanya untuk game online saja bro, bisa kalian mainkan juga untuk game offline Nah disini game nya sudah ketemu, kalian bisa perhatikan icon kotak yang ada di sebelah kanan Kalian klik, kemudian kalian pindahkan mode nya ke performance Ini belum selesai Nah kalau misalkan sudah seperti ini Kalian kembali aja ke menu awal Nah disini kan ada tulisan enable dan disable Cukup kalian klik aja Nanti akan muncul jendela baru Dan kalian akan melihat aplikasi helix engine Cukup kalian tekan aja Dan kalian aktifkan seperti biasa Selanjutnya kalian tekan oke Nanti bakalan muncul jendela baru lagi bro Ini adalah untuk pengoptimalan baterai Ingat ya, mode magis ini boros banget baterai nya Cukup kalian tekan aja Kemudian kalian klik aja semua aplikasi Dan kalian cari aplikasi helix engine Bukan game nya ya Tapi aplikasi helix engine nya Oke jika aplikasinya sudah ketemu Cukup kita klik aja Kemudian kita pindahkan jangan dioptimalkan Kemudian kita tekan oke Jika sudah selesai Kita tekan kembali Kemudian kita masuk lagi ke aplikasinya bro Kita buka aplikasi helix engine Kemudian kita tekan enable dan disable Nah diatasnya kan ada tulisan Pintasan tombol volume Cukup kalian tekan aja Kemudian kalian aktifkan seperti biasa Dan kalian pindahkan ke aplikasi helix engine Kalian tekan oke Dan semuanya sudah selesai untuk setting aplikasi helix engine Cukup kalian keluarkan aja Kemudian kalian masuk ke home Atau menu utama dari hp android Kalian bisa perhatikan bro Tombol volume bawah dan volume atas Kalian tekan keduanya secara bersamaan Selama 3 detik Sampai memunculkan notifikasi Bahwa aplikasi helix engine sudah aktif Nah kalau misalkan kalian mau menonaktifkan aplikasi tersebut Cukup kalian tekan aja kedua kalinya Ingat ya selama 3 detik Tombol volume bawah dan volume atas Cukup kalian baca aja tergantung notifikasi yang muncul Ini notifikasi munculnya nonaktif Dan kadang notifikasi munculnya aktif Tapi gak apa-apa sih kalian aktifkan 24 jam juga Itu gak terlalu menguras baterai Terkecuali kalau misalkan kalian bermain game Ingat disaat kalian membuka aplikasi Itu pasti berbeda-beda modenya Contohnya kayak gini nih Disini gue buka game mobile legend Tadi kan di awal di aplikasi helix engine Sama gue diset ke performance Dan kalian cukup gulir aja Di bagian navigasi bar Akan ada notifikasi bahwa aplikasi helix engine berjalan Aplikasi yang terdeteksi adalah mobile legend Dan mode yang digunakan adalah performance Jadi disaat kalian membuka aplikasi yang berbeda Mungkin modenya bakalan berbeda Tergantung kalian yang set Diset ke performance atau disetnya ke balance Oke sekarang kita cek Berapa sih performance yang gue dapatkan Setelah gue menggunakan modenya helix engine Tadi kan angka yang gue dapatkan adalah 76 Tanpa menggunakannya Dan sekarang berubah menjadi 105 Itu hampir 2 kali lipatnya Dari performance gue belum menggunakan modenya tersebut Jadi gimana bro sama modenya helix engine Masih berminat? Kalau misalkan kalian berminat Silahkan kalian comot aja di kolom deskripsi secara gratis Kalau misalkan menurut bang ojan Modenya ini ada modenya yang sangat simpel banget Bagus banget Yang meski cara settingnya bisa bikin badan muriang Encok Pegel Terus kadang sampai ke lambung Tapi performa yang didapat gak main-main bro Dan kalau misalkan kita udah keluar dari gamenya Disini yang sudah terdeteksi adalah Mode magis helix engine berjalan Aplikasi yang terdeteksi adalah launcher Dan mode yang digunakan adalah mode balance Jadi kalian tidak perlu memindahkan mode Disaat kalian sudah bermain game Dan semua itu bakalan otomatis Dijalankan oleh aplikasi helix engine Oke semoga aja video ini bermanfaat buat kalian Bisa nambah ilmu Jika kalian suka dengan videonya Silahkan kalian like, subscribe, dan share juga ke temen kalian Jangan lupa bro Kalian tonton juga video yang lainnya Untuk linknya silahkan akses aja di kolom deskripsi So sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax